Hai, malam ini saya akan ditraktir oleh adekku yang lagi ulang tahun makan di restoran yang menyagikan cuisine timur tengah Oh iya, ini resto yang puyuhnya adalah salah satu ustaz terkenal loh yang udah kondang banget rasa makanannya kayak apa dan ada makanan apa aja ikuti saya ya, seperti biasa, after this intro kalau datang kesini malam hari, entah kenapa saya merasa suasana timur tengahnya kok jadi semakin terasa ya mungkin karena efek lampu-lampu hiasan ini kali ya oh iya, online dari resto ini tuh salah satu toko agama terkenal loh ya mungkin udah banyak yang tau deh kalian juga btw, pas pertama masuk, saya sempet merasa salah sih salah tempat, saya kirain di toko buku dan tempat menjual sesuatu yang berhubungan dengan Arab-Arab gitu deh coba kalian lihat deh, seperti inilah display-nya gimana saya nggak takut salah jelas banget kan, banyak rak dan buku-buku disini yang dipajang so bikin saya jadi bingung ini bener apa nggak ya restonya nah, tapi setelah saya jalan dan terus belok kiri akhirnya, baru deh kita akan masuk ke area restorannya so ternyata, saya nggak salah ya kamu bakal langsung disukuhin ngeliat pernak-pernik yang nuansanya, tentu aja nuansa timur tengah yang menambah suasananya lebih seru disini restorannya ini ada dua lantai lantai pertama itu untuk seat yang konsepnya semuanya lesehan gitu deh sedangkan lantai dua itu campuran ada yang lesehan dan juga ada yang non lesehan yuk mari kita langsung aja naik ke lantai duanya sikidot dulu guys, nah kurang lebih kayak ginilah suasana lantai duanya ya guys oh iya, disini juga ada loh VIP room-nya jadi buat yang pengen bikin acara agak eksklusif, agak private kalian bisa banget buku room private-nya ini ya kan mungkin aja kalian mau family gathering gitu mau meeting, atau mungkin mau lamaran bisa aja kan oke, sekarang kita lihat tempat makan yang konsep lesehan dulu ini ya seat-nya cukup empuk idealnya sih ini bisa untuk 4 orang capacity ya di atasnya gitu ada kubah yang mirip kubah masjid gitu deh ya iyalah ya, nuansa masjidnya cukup kerasa namanya juga restoran yang punya ustad terkenal kan sekarang lanjut cekidot ke menunya ya ada apa aja sih disini? nah ini dia nih, adekku lagi liat-liat menunya nih kita interview, wah kirain cuma fokus di nasi-nasi araban gitu ternyata disini juga banyak menu yang udah dikombinasikan dengan call recipe and local taste gitu ya kayak misalnya ini nih, di nasi iga gitu selanjutnya kalian bisa lihat sendiri ya kira-kira disini ada apa aja karena saya akan coba shoot menunya buat kalian selamat menikmati nah kalau ini mulai masuk ke minumannya wow, gak akan lengkap juga loh disini varian makanan minumannya juga sama-sama lengkap oke ini saya cobain rekomendasi dari si peservennya katanya ada satu teh yang khas namanya aja saya masih agak bingung cara ngomongnya shahi atau shahi arabi ya ya gitulah pokoknya lah pas saya cobain terlihatlah bener banget sih ini rasanya rempah banget dan ada rasa min yang cukup mendominasinya jadi satu sensasi minum teh baru buat saya ya nah ini nih, si pronakan ko malah asik main-main disini itu tandanya tempat makan ini juga child free eh maksudnya child friendly ya guys sorry nah itu dia tuh dia lagi ngeliatin air gitu tuh eh dia malah asik guling-guling itu ternyata dasar bocah lucu juga tapi ya nah kayaknya semua pesanan makanan kami dan minuman udah pada dateng nih kuyah kita absen dulu sama saya kan kasih lihat ke kalian harganya berapa ya nah yang pertama ini adalah susu kurma dari namanya jelas lah susu plus kurma ya nah yang kedua adalah ini adalah kamarin alias asem ya next saya pesan ini juga nih buat makanan membuka atau appetizernya dan inilah ya main course-nya disiram langsung saus black pepper di atasnya di hot plate-nya lihat deh warnanya cakep banget kan kita cobain nanti ya apakah kambingnya itu keras dan berbau kambing atau empuk dan tidak ada baunya kalau soal nasi-asiannya disini ada nasi kapsa ada nasi biryani dan nasi mandi karena masih haus jadi pengen minum dulu nih sebelum menyantap makanan kita beneran segot ternyata nih si kamarinnya oke kita lihat sekarang kari kambingnya cukup banyak juga nih isinya nih kalau saya lihat marki chop kita mulai dengan makanan kebuka dulu ya kita sobek aja ratinya dulu kita cocok ke kari kambingnya dan pasti makan wah sesuai dugaan sih punya lembut karinya juga enak loh nasi kapsanya jelas mirip nasi goreng kan hehehe tapi ini korsis of rempah ya bukan kecap sih kayaknya nah kalau ini nasi mandinya sekilas mirip nasi kuning hehehe tapi gak sebolt nasi kapsa ya makanya warnanya pun lebih terang nah ini dia sepertinya adikku udah laper nih langsung hap aja dia kalau udah kasih jempol berarti ini orang suka sama makanannya next nasi kapsa karena saya suka yang lebih rich rempahnya jadi saya pilih ini wah sedop nih makan nasi aja gak pake apa-apa kayaknya sih udah mantep dan enak nih and surprisingly pas motong kambingnya ah asli guys ini effortless banget karena untuk lo last one adalah susu kurma teksturnya kental and look creamy ya dan pas diminum sesuai harapan sih ini enak banget kalian kalau kesini wajib cobain deh si minuman kurma ini ya mungkin segitu aja video review makanan timur tengah kepunyaan usia terkenal ini thank you udah nonton video ini sampai beres semoga bisa nambah referensi tujuan kuliner kalian ya supaya bisa terus bertualang kuliner komen dong di bawah kuliner mana lagi yang kalian rekomen untuk saya review dan yang belum subscribe subscribe dulu ya supaya gak ketinggalan video yang seru lainnya see you in the next video bye bye